Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Vita Isna Nalviani, disini aku merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Nah sekarang kita sedang melaksanakan salah satu kegiatan dalam negeri yaitu RORCO. Nah bagi yang penasaran atau kepo nih terkait RORCO itu apa, yuk ikutin aku. Oke teman-teman, jadi di kegiatan RORCO ini kita akan ada pemaparan program-program kerja dari masing-masing BEM terkait program kerja unggulan mereka, terus kegiatan-kegiatan besar mereka, terus selain itu nanti ada focus group discussion. Nah di focus group discussion ini akan tiap-tiap kementerian saling sharing nih terkait pengalaman, program kerja mereka, tentunya akan dapat insight baru. Terus selain itu kita juga ada games nih teman-teman, dan games-nya ini tentunya asik banget. Nah bagi yang penasaran, yuk ikut masuk sama aku. Nah teman-teman, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu sama Kementerian Dalam Negeri. Nah jadi Kementerian Dalam Negeri itu apa sih? Nah jadi Kementerian Dalam Negeri ini merupakan kementerian yang bertugas sebagai sarana untuk memfasilitasi elemen-elemen yang ada. Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga bisa menjadi penampung aspirasi-aspirasi bagi elemen-elemen di KBMU. Nah program kerja-program kerja dari Kementerian Dalam Negeri ini salah satunya itu Roadshow. Seperti yang sedang kita lihat di belakang, ini merupakan salah satu kegiatan Roadshow yang sedang berlangsung. Nah Roadshow itu apa sih? Jadi Roadshow itu merupakan salah satu program kerja di mana BEMU unsur akan menyembangi fakultas-fakultas yang ada di Universitas Jendalusuddin. Oke kali ini aku lagi sama salah satu temen aku di Kementerian Dalam Negeri. Nah aku mau tanya-tanya nih terkait persiapan Roadshow. Kira-kira persiapan Roadshow itu kayak gimana aja sih prokasinya? Oke, halo semuanya. Jadi aku Neta, salah satu staff Kementerian Dalam Negeri yang mungkin emang sering berhimpung lah di Roadshow ini. Jadi persiapan Roadshow itu yang pertama pastinya koordinasi dulu. Koordinasi sama menlu-menlu fakultas terkait yang mau kita sambangin fakultasnya. Terus kedua siapin bahan-bahan presentasi buat Roadshow kayak PPT, Video Kompro, kayak gitu-gitu. Terus koordinasi juga sama presidennya yang bakal pemaparan. Dan terus persiapan ketiga paling game sama ya perintilan-perintilan Roadshow lainnya lah kayak gitu. Oke, cukup banyak juga ya PR-nya untuk persiapan Roadshow ini. Kira-kira ada struggle atau ada masalah atau ada kesulitan gak sih dengan persiapan Roadshow ini? Oke, kalau soal persiapan itu, struggle-nya paling lebih ke koordinasi sih. Koordinasi ke menlu-nya. Itu kayak pinter-pinternya kita ngobrol sama menlu-nya. Terus abis itu persiapan soal tempatnya. Itu kadang yang lumayan PR juga karena harus nyesuaiin sama jadwal tempat yang mau kita pakai kan. Terus sama paling mikirin game sih gimana caranya kayak biar Roadshow, dari Roadshow ke Roadshow itu tuh gak bosen kak games-nya. Oke, super aman lah ya. Aman lah. Terkendali lah ya. Satu kata untuk Roadshow dong. Mantap, ke Roadshow mantap. Oke, sekarang aku lagi sama teman-teman dari peserta Roadshow nih. Boleh dong kak kenalin dulu nama terus dari mana? Halo, aku Sekarulen Gayatri dari Kementerian Kasrat BMK BMK. Oke, halo. Oke, halo. Aku Muhammad Alifian. Aku juga dari Kasrat BMK BMK. Oke, dari BMK BMIK ya teman-teman. Nah, aku mau nanya dong kira-kira pesan dan kesan selama di Roadshow ini apa sih? Boleh dong dari kamu dulu. Oke, mungkin pesan dan kesannya ya. Kesannya jelas Roadshow kali ini bener-bener seru banget. Tadi kita juga ada CCFG dan kayaknya kurang lama gitu ya. Karena masih pengen ngobrol-ngobrol lagi. Harapannya mungkin ada Roadshow-Rodshow berikutnya. Oke. Harapannya ada Roadshow-Rodshow berikutnya ya. Oke, dari masnya nih mas? Boleh. Oke, untuk pesannya buat Roadshow kali ini luar biasa banget ya. Pecah banget. Kita juga bisa sharing ide, pemikiran, konsep, gimana-mana. Oke, untuk pesannya mungkin ke depannya ya. Untuk Roadshow ke depannya diperlahankan lagi. Oke, terima kasih ya. Boleh dong satu kata buat Roadshow kali ini apa? Pecah. Oke. Oke. Ada yang? Mantap. Mantap. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Oke. Sekarang aku lagi sama Menteri Kementerian Dalam Negeri nih. Nah, boleh dong Kak, kenalan dulu. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Reski Rosoleh. Aku tahun ini jadi Kemen Dagri. Aku dari Elektron 19. Salam kenal. Oke. Salam kenal Kak Reski. Aku mau nanya-nanya sedikit dong tentang Dagri itu kayak gimana ya. Pertanyaan pertama, kira-kira tugas dari Kementerian Dagri itu apa sih? Dagri sendiri, sebuah kementerian yang ada BEM Unsud, berfungsi untuk mengharmonisasikan elemen yang ada di Unsud. Meliputi dari UKM Uni, Fakultas, terus juga ada Pak Guyubar. Jadi, kita ini bertanggung jawab agar Ormawa-Ormawa yang ada di Unsud itu saling harmonis dan saling bersinergi. Seperti itu, kurang lebih. Oke. Jadi kayak gitu ya Kak Reski. Oke, terkait staffnya tuh kira-kira ada berapa sih? Untuk tahun ini, kita mengambil 18 orang, termasuk aku sama Wang Men. Oke, jadi semua totalnya ada 18 ya. Oke. Terus, aku mau nanya juga nih, terkait program kerja, program kerja apa aja sih ada di Dagri, boleh dong? Dipaparin, dijelasin juga sedikit-sedikit. Oke. Jadi, Dagri itu ya teman-teman semuanya, kita membagi tiga kedijenan atau tiga divisi. Meliputi dari Dijen Relasi UKM, Dijen Pak Guyubar, sama Dijen Fakultas. Kayak teman-teman yang lihat di belakang ini, kita habis roco, itu salah satu proper dari Dijen Fakultas. Nggak hanya roco doang ya, kita ada kayak kalau dari teman-teman UKM itu, kita soan, jadi kita menyambangi, kita ngobrol bareng teman-teman UKM gitu. Terus, juga selain soan, kita juga ada lingkar UKM gitu. Jadi, forum itu, kita menampung semua ketua-ketua hormawa yang ada di UKM Unif gitu, ketua-ketuanya. Terus, kita di situ ngobrol satu sama lain, menceritakan yang mungkin kalau kesal dari teman-teman seperti apa, kayak gitu. Terus, kemarin baru banget kita ada Lomba Guyub Rukun. Guyub Rukun itu, Lomba 17-an antar UKM. Jadi, setiap UKM itu saling berlomba, kita saling have fun satu sama lain, kayak gitu. Itu sih, kalau dari UKM ya, nggak hanya itu, ada satu lagi yaitu Pak Guyuban gitu. Pak Guyuban sendiri adalah organisasi mahasiswa daerah, teman-teman gitu. Untuk Pak Guyuban, kita juga ada propernya hampir sama kayak UKM ya. Cuman bedanya, kalau dari Pak Guyuban, kita ada Liga Islam Pak Guyuban. Jadi, itu bentuk kita saling bonding, saling dekat santar satu Pak Guyuban dengan Pak Guyuban lain. Dan kemarin, kalau teman-teman mahasiswa baru tahu, ada Expo Pak Guyuban dan UKM, itu salah satu penokor dari teman-teman dagri. Untuk mengenalkan hormawa yang ada di unsur kepada mahasiswa baru atau angetan 2022. Oke, cukup, Kak Reski? Insya Allah. Oke, cukup. Itu adalah peparan dari program-program kerja dari Kementerian Dalam Negeri. Penutup deh, Kak Reski, satu kata buat Kementerian Dalam Negeri? Negeri keren. Negeri keren. Nah, teman-teman, jadi itu adalah keseruan kami dari kegiatan Roadshow bareng KBMK. Sebenarnya masih banyak banget kegiatan-kegiatan yang lebih asik nih. Bagi yang penasaran? Yuk, satu hari jadi aning dagri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.